Selanjutnya nih ya, ada terowongan jalan kendal di Jakarta Pusat yang kini telah berfungsi sebagai jalur khusus untuk para pejalan kaki. Iya, jadi setiap penumpang yang baru turun dari KRL ataupun stasiun MRT ini bisa tenang berjalan kaki tanpa harus berdesak-desakan. Dan kita langsung liputan, kita lihat langsung ya, liputan dari Angga Pasar Ibu dan Juru Kamera Oswalt Nenggolan. Semakin banyaknya moda transportasi publik yang ada di Jakarta, semakin banyak juga masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan naik kendaraan pribadi. Gak cuma transportasi publik aja yang dipersiapkan, tapi jalur untuk pejalan kaki juga sudah dibuat untuk memudahkan para pedestrian. Jadi misalnya nih, para penumpang MRT yang mau melanjutkan perjalanan naik KRL, mereka bisa jalan kaki lewat terowongan jalan kendal yang berlokasi di dekat stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, tempat saya berada sekarang ini. Tuh, lihat uniknya tempat ini dipenuhi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Bayangkan, dalam satu menit lampunya bisa gontakan di warna sebanyak lima sampai enam kali. Jadi tempat ini memberikan unsur artistik sendiri dan memberikan kenyamanan bagi para penjalan kaki. Kira-kira tanggapan masyarakat apa ya? Lihat fasilitas ini. Saya rasa lebih enak ya daripada sebelumnya. Sebelumnya kan di sini macet, terus sekarang ini dengan di fasilitas seperti ini lebih enak. Terus apalagi di ini ada ke MRT, terus ada yang ke mana bandara ya, lebih dekat dari transit. Misalnya saya sendiri dari Bogor, kalau mau kemanapun di sini langsung enak ya. Ya biasanya kan ini macet ya kak ya, macet bahkan desek-desekan. Kalau sekarang ini luas, terus ini juga hawanya tuh gak panas, biasanya enggap. Sekarang hawanya tuh lebih fresh gitu, biasanya tuh desek-desekan sekali kak. Lebih seger ya? Iya, lebih seger. Ya ini aku baru pertama kali nih mbak ya, kayaknya nyaman banget gitu, jadi gak panas gitu. Terus tempatnya lega, gak berdesak-desakan sih intinya. Oke, kalau menurut bapaknya gimana nih pak? Baru pertama kali juga nih pak? Iya betul, saya baru pertama kali. Saya dari KRL kan, mau mencoba MRL. Cukup jauh juga ya perjalanannya. Cukup jauh ya? Tapi fasilitasnya sendiri nih menurut bapak gitu? Ya bagus juga, rapi, nyaman lah. Ya itu tadi pernyataan dari beberapa orang yang merasa terbantu sekali dengan adanya fasilitas pejalan kaki ini. Karena mempermudah mereka pada saat transisi dari mode transportasi yang satu ke transportasi yang lain. Tapi tetap, karena ini milik kita bersama, jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Anggi Pasaribu, Oswald Nenggolan, melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati.